Suatu hari, Syekh Rayyab bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Dalam mimpinya, Rasulullah sedang duduk dikelilingi para sahabat. Di samping Nabi, nampak ada kursi kosong yang tak diduduki. Tapi tidak lama kemudian, ada seorang laki-laki datang mendudukinya. Siapa kamu? Tanya Syekh Rayyab yang asing dengan laki-laki itu. Saya Lutfi, jawab laki-laki itu. Dari mana kamu? Saya dari Indonesia, jawab Habib Lutfi. Kaget dan bergetar Syekh Rayyab dengan jawaban itu. Ternyata ada orang Indonesia yang kedudukannya sangat mulia di sisi Rasulullah. Makanya, tak menunggu lama, Syekh Rayyab besoknya langsung membeli tiket dan langsung berangkat ke Indonesia untuk menemui Habib Lutfi bin Yahya. Ketika sampai di Indonesia, ternyata Habib Lutfi sudah menunggu dan langsung menyambutnya dengan penuh keakraban dan kehangatan.